Terkait geliat investasi dalam negeri selain transparansi perpajakan dalam Automatic Exchange of Information atau AEOI, Indonesia juga diwajibkan mempublikasikan seluruh pemilik perusahaan perima manfaat atau beneficial owners dari sebuah investasi. Ini terutama berlaku pada perusahaan di sektor tambang atau kawasan industri ekstraktif pada 2020 mendatang. Beberapa data investor yang wajib publikasi pada 2020 diantaranya informasi nama, domisili, dan keluarga negara orang atau sekelompok pihak yang mengontrol perusahaan industri ekstraktif. Data investor tambang akan dilaporkan dalam Transparansi Industri Ekstraktif yaitu EITI. Ketidakjelasan dalam kepemilikan industri tambang di beberapa negara berkembang menimbulkan potensi korupsi. Terima kasih telah menonton!